Oke, selamat datang kembali dan disini kita akan coba bahas sedikit untuk di bagian market ya guys ya Bagaimana kita tahu untuk saat ini beberapa pemain harganya cenderung mengalami kenaikan yang mungkin di luar prediksi Dimana setiap ada market pick token diperbarui biasanya market pasti akan turun Tapi untuk beberapa hari ini atau lebih tepatnya mulai di hari kamis kemarin ya sudah mulai mengalami peningkatan ya guys ya Dan rata-rata juga mulai full merah untuk yang no evolve, untuk yang evolve tentunya berbeda harganya Bahkan bisa tekan-tekan lebih murah yang evolve daripada yang no evolve ya guys ya Kita ambil contoh disini pemain di OVR kita cari pemain terbaru di bagian sini Sama icon ya guys ya, bintang retro icon Kita coba lihat, nah biasanya kita tahu untuk pemain baru pasti untuk awal-awal pasti harganya akan naik Dan ya, kita bisa lihat disini untuk beberapa nama-nama baru tentunya yang baru ditambahkan di minggu yang kedua Event Retro Star ada nama Pele, nah untuk Pele sendiri disini harganya masih di angka 800 jutaan untuk yang no evolve Dan untuk yang evolve emas atau warren disini masih di angka 1M ya guys ya 1,1M Oke kemudian siapa lagi pemain yang ditambahkan di minggu yang kedua ini ada Zidane Untuk Zidane masih di angka, ya masih full merah ini Zidane ya guys ya Kemudian ada siapa lagi yang ditambahkan di minggu yang kedua untuk event Retro Star Untuk rata-rata saat ini memang harganya sudah bisa dikatakan masih terbilang tinggi ya guys ya Nah Kortois sama van der Sar disini yang no evolve van der Sar di harga 331 jutaan ini yang jual Tapi yang ngantri di angka ya masih 300an ya guys ya Untuk Kortois sendiri disini harganya masih terbilang yang bisa dikatakan ini bahkan lebih mahal daripada van der Sar ya guys ya Zidane sama 100 dan ini baru saja dirilis di hari kamis kemarin untuk evolve oran atau evolve emas disini Harganya di angka 724 juta Biasanya ketika ada market pick token yang diperbarui Harga pemain pasti turun tapi kalau kenapa di minggu ini Ini pemainnya full naik semua guys ya Seperti yang kita tahu untuk market pick token sudah diperbarui dan ya bisa Untuk yang bertanya kapan di bagian 3000 ini terbuka Untuk yang 3000 dan 1000 ini sudah terbuka Untuk yang 3000 ini nanti akan terbuka ataupun akan diperbarui di tanggal 12 September Atau sekitar kurang dari 5 hari lagi di hari kamis nanti guys ya Untuk top event ini akan ada pembaruan Dimana untuk pemainnya saat ini seperti ini Nanti akan ada pembaruan yang akan dimasukkan pemain di minggu yang kedua retro star Untuk yang 1000 token Nah ini 1000 token hadiahnya kalau dapat di over 100 ya bisa dikatakan hoki sih Karena chance mulai dari over 99 sampai 101 kurang dari 1% Dan menurut kalian yang mungkin sudah pernah gacha disini Lebih bagus yang versi yang dulu yang top 50 sama top 500 atau yang versi terbaru kali ini Nah jika kita coba sedikit kembali mengingat di event saat itu guys ya Yang 6000 market pick token kita bisa dapatkan di harga ataupun pemain top 50 Nah ini pada saat itu Menurut kalian lebih worth it yang mana Yang versi terbaru atau versi yang dulu Mana kita bisa menggunakan Ya memang untuk saat ini harga tokennya lebih murah ya guys ya Hanya sekitar 3000 Berbeda dari yang sebelumnya 6000 market pick token Untuk saat ini nah kalian bisa lihat ada OVR 993 BG plus ada 1 OVR 100 Nah kalau saat ini memang harganya lebih murah Cuma sekitar Sekitar 3000an ya guys ya 3000an market pick token Tapi dengan chance atau dengan presentasi yang bisa dikatakan seperti ini Rate gacha untuk ke 97 50,40% Dan untuk dapat di OVR 101 disini chance nya cuma 1,48% Apalagi untuk di bagian yang ini pemain pilihan terpilih Gimana untuk chance nya dapatkan OVR 99 sampai 101 kurang dari 1% Dan untuk rata-rata yang didapat ya di angka 96 sih Jadi gimana menurut kalian lebih gigi ataupun lebih hoki dimana akun kalian yang versi lama Atau versi baru untuk perpanjangan waktu Dan untuk saat ini kapan market akan turun Sejauh ini masih belum ada tanda-tanda Dan ya kita lihat beberapa hari ke depan Untuk saat ini sepertinya akan terus naik ya guys ya Sampai ya mungkin sampai di akhir event sih Atau mungkin sampai di hari kamis depan karena untuk di market pick token akan direfresh di tanggal 12 September Mengingat untuk event juga tidak ada lagi event sampingan Sampai nanti di acara aniversari tanggal 20 Berapa tanggal 20 26 atau 24 Jadi tidak ada tanda-tanda event sampingan Nah event sampingan ya keeper hiken ya guys ya Kita bisa dapatkan 3 pemain sekaligus Tapi ya memang butuh proses sih Sudah bisa langsung instan Prediksi event baru ya sekitar di tanggal 20-an Tanggal 20 sampai di tanggal berapa ini Tanggal 20 21 22 23 24 Sekitar tanggal ini lah Nanti akan ada Ya mungkin event-event terbaru ya guys ya Mengingat Untuk aniversari juga akan segera hadir Di waktu dekat ini Oke jadi gimana Yang mungkin Sempat menjual pemain Di beberapa hari sebelum hari kamis kemarin Tapi ternyata harganya malah tambah naik ya guys ya Rata-rata yang no evolve ini yang naik Kalau yang evolve malah lebih murah ya guys ya Kalian bisa lihat disini 221 juta sudah dapat evolve warna ungu Tapi yang ini malah mahalan Yang no evolve malahan Gigi sih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!